Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini tentang pembahasan dari salah satu hero kita yaitu Cat Avenger Halo sobatku, kembali lagi bersama gue si Potter Indra Nah, kita membahas The Last Fortress nih guys Tentang hero dan juga amplaksi untuk battle kalian next ke depannya Apakah kalian masih bermain untuk game ini? Apakah enggak? Kalau enggak, kita move on bareng-bareng juga enggak masalah nih guys Seperti itu, gue bakalan upload 2 video atau 3 video yang gue bakalan mainin untuk game-gamenya play Dari Stumbleguys, Last Fortress dan juga Tower of Fantasy untuk kali ini Untuk Dragon Raja sendiri sih, udah enggak terlalu minat ya Karena orang Indonesia-nya banyak banget yang udah pensiun dan yang ada orang-orang old Orang-orang baru pun juga udah enggak ada sih Servernya memang bertambah Cuma untuk orang baru tergolong sedikit untuk kategori orang Indonesia Jadi langsung aja kita akan bermain The Last Fortress kali ini Kita masuk ke bagian satelit terlebih dahulu guys Oke, untuk satelit sendiri kalian bisa klik ke bagian upgrade attribute Selesaikan defensive-offensive ini hingga 35% Dan nanti akan terbuka untuk militer dasar Jika militer dasar kalian udah mencapai 60% Maka Enhan Faksi pun juga akan terbuka Lalu yang terakhir adalah Enhan Rally Enhan Rally ini digunakan untuk pertarungan saat kalian rally Seperti halnya mutan, pengambilan kota, pengambilan menara, seperti itu Namun kita membutuhkan untuk laboratorium level 25 Dan di bagian sini CP gue masih rendah banget Dan juga baru level 20 Fortress gue Gue udah masuk ke bagian Enhan Faksi nih guys Di bagian Enhan Faksi ini sangat bermanfaat banget ya Dari kekuatan Minutemen Faksi seperti ini Kita bisa untuk mengaktifkan untuk mendapatkan sebuah attribute yang terbaru Dan juga pengendalian hero kita itu akan bertambah Kita masuk lagi disini misi-misi dari pencapaian Kalau kalian belum bisa menambah sebuah dari misi pencapaian Ataupun diatasnya misi harian ini ada tuh untuk misi pencapaian Jadi kalau kalian belum menyelesaikan misi pencapaian Kemarin kan ada yang bertanya tentang laboratorium Laboratorium dan juga ketenagaan listrik Kalian harus upgrade terlebih dahulu ya Agar lebih tinggi nantinya Contoh halnya seperti ini Yaitu ruang kapasitor Ini sangat perlu nanti kalian tinggikan untuk budidaya listrik kalian Sebenarnya itu kita ambil terlebih dahulu guys Oke Oh ada dua ternyata mumpung ada dua Gue juga mau mempercepatkan Apalagi untuk ada yang bertanya tentang helikopter ya Helikopter sendiri udah gue bahas Untuk helikopter yang kemarin Tentang unlimited How to get unlimited Enchank Untuk mendapatkan hadiah yang lebih tinggi Kita masuk ke bagian rekrut terlebih dahulu guys Oke gue bisa untuk upgrade namun kita rekrut Rekrut aja dulu ya Kita rekrut 10 Nicely Dapatnya Bosok-bosok ya Bial banget Gak apa-apalah yaudah nasib Kita ambil Oke 10 Oke udah epic Wow udah mulai ketiar emas Nicely Udah lah itu bagus Udah bagus Lalu kita percepatin Hingga 180 menit Dari bulan yang ada Bulan yang tersedia Hingga menjadi 100% Maka kalian bisa untuk Pergunakan Nah untuk kesempatan kali ini Gue mau bahas salah satu hero nya apa ya Kita ambil contoh Masuk ke bagian hero terlebih dahulu Wow Udah selesai juga teliti gue ternyata Cepet banget guys Karena membutuhkan waktu ya kurang lebih Sampai level 5 minit temen aja Bajam Cepet banget kan Hero kali ini yang gue mau bahas Yaitu adalah si Avenger KT Nomad KT ini kalian pasti udah mengetahuin Bahwa Gue kasih ke truk Nomor 3 ya Si Kate Dia adalah seorang DPS Dan juga seorang berbaris Berbaris itu saat kita mau Kayak main Rining Perang Pengambilan musuh Pengambilan kota Mutan Menara Seperti itu Kita lebih cepat Untuk jalannya Kalau kalian ketua Kalian akan merasakan Bahwa Kalau kalian mau membuat rally Nanti per saat perjalanan Itu lebih cepat banget Untuk jalannya Lalu bagian skill nya Dia adalah seorang Archer Ataupun serangan jarak jauh ya Untuk Archer sendiri Dengan menggunakan Basokan nya Disini untuk level skill nya Yaitu Rocket Launcher Ada juga untuk Cannon Repair Lalu juga ada SUV Serta ada Sharp Garner Untuk Rocket Launcher sendiri Dia membutuhkan 135% Damage Terhadap Satu target Acak musuh Baris belakang Itu seperti halnya Dia TAC Damage itu kan Karena Teknik Dari musuh Dari bagian Belakang Untuk Damage nya Hingga 224% Jika level 5 Dan kita membutuhkan Cat ini sangatlah mudah Dengan menggunakan Medali Hero Yang warna biru Lalu Sharp Garner Adalah memberikan 32% Level 1 TAC Damage Ekstra Ketika casting Rocket Launcher Ini penambahan Damage nya Dari serangan Ultimate nya Ultimate nya Sendiri adalah Rocket Launcher ini Satu target musuh Lalu ada Cannon Repair Menambah Sebuah bonus Diri sendiri Dari 4% Hingga 8% Yaitu TAC Damage Jadi dia menyerang Ke bagian Belakang musuh Saat dia menyerang Bagian belakang Maka Dia akan Menambah Bonus Diri Damage nya Lalu So Adalah Kecepatan Berbaris Formasi Nah inilah Kecepatan Dimana Kalau kalian Mau jalanin Itu tadi Truk nya Lebih cepat Dominant Jika menggunakan Truk tersebut Setelah itu Kita bisa Balik Untuk set Equipment Si Cat Sendiri Dia seperti Rebecca Rebecca Sendiri kan Seorang Badai Dan Equipment Yang kita bisa Pergunakan Dari season 0 Dan juga season 1 Itu adalah Badai Badai sendiri 4 per 4 Dari 2 Settingan awal Yaitu TAC Damage Bonus Hingga 5% Lalu 4 settingannya Damage Skill Rank Serangan jarak Jauh Menambah 15% Maka totalitas Skill ultimate Dari Equipment Ini akan Menjadi 20% Saat Penyerangan Ke bagian Belakang Pihak musuh Ini cocok Buat Kalian Yang suka Menggunakan Cat Apalagi Si Cat Ini adalah Apa ya Ini namanya Apa sih Avenger Dia Dia Seorang Avenger Untuk Tier Si Cat Sendiri Oke Lalu Kita akan Coba Untuk Melakukan Sebuah Ekspedisi Pertarungan Dengan Menggunakan Si Cat Sendiri Klik Menu Teman Disini Ada Untuk Level 58 Ada Si Cat Ini Diposisikan Di Belakang Jangan Di Depan Ya Karena Dia Adalah Seorang DPS Ataupun Seorang Penyerang Kita Belum Melihat Untuk STR Tadi Untuk Penyerangannya Basically Saat Pertama Dia Akan Bertambah Langsung Dan Ronde Kedua Langsung Bisa Untuk Meng Ultimate Si Cat Akan Meng Ultimate Habis Ini Kita Lihat Brother Nah Rocket Launcher Menyerang Si Bagian Sini Damage Yang Hilang Banyak Satu Dua Tiga Empat Hp Barnya Sudah Menghilang Langsung Untuk Cat Sendiri Dia Menyerang Basically Bagian Depannya Bagian Tank Jadi Tidak Terlalu Berpengaruh Banget Efek Buff Dia Akan Mengefek Buff Ini Saat Penyerangan Di Bagian Belakang Ultimate Lagi Habis Ini Cat Oke Langsung Tewas Kita Bisa Untuk Kali Empat Percepatin Untuk Penyerangan Dari Cat Itu Luka Bakarnya Dari Dari Sisa Gendut Warna Merah Itu Bajunya Lupa Namanya Api Neraka Namanya Lalu Ada Subgun Roket 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 Launcher Adalah Ultimate Dari Cat Tiga Orang Baris Dua Tanker Dengan Satu Roket Launcher Oke Sekarang Kita Balik Di Bagian Sini Kita Bisa Melihat Untuk Asken Si Cat Cat Sudah Menjadi Seorang Master Yang Ada Gue Punya Level Hingga 80 Dan Untuk Str Sangat Rendah 231 Itu Dia Bisa Menggunakan INT Ataupun Intelligent Untuk Melihat Pemikirannya Siapa HP Yang Terendah Untuk TAC Musuh Damagenya Nanti Dia Akan Membantu Seperti Hal Support Untuk Skill Musuh Agar Lebih Cepat Untuk Matot Untuk Kecepatan Sebuah Agility Dan Vitality Adalah Darah HP Si Cat Ketentuannya Menjadi 209 Untuk Yang Di Bagian Level 70 Kali Ini Jadi Mungkin Segitu Untuk Pembahasan Kali Ini Tentang Pembahasan Dari Salah Satu Hero Kita Yaitu Cat Avenger Jangan Lupa Bahagia See you Next Time Salam Bahagia Bye 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 Terima kasih telah menonton!